Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bangkitkan perusahaan saya sendiri dan saya yakin, Bu, saya pasti bisa melakukan itu. Saya pasti bakal bangkitkan Ariana Glow lagi seperti dulu. Saya gak akan mudah menyerah. Bagus. Saya ikut senang mendengarnya. Yaudah, kalau gitu saya duluan ya. Karena saya masih ada meeting sama klien lain. Ya. Makasih, Bu. See you soon ya. See you soon. Bye. Ariana. Wow, sok hebat juga ya, Lorin. Di saat perusahaan lo lagi diambang kehancuran, ternyata lo masih gak menerima bantuan dari orang lain. Lo gak menerima bantuan orang karena lo gengsi? Atau emang karena lo gak mau nempetin orang? Jok. Kenapa lo ngeliatin gue gitu banget? Kenapa? Kenapa pakan? Ya mata-mata gue ngeliatin lo. Lo dari mana? Ya gue abis makan siang lah. Ya kali gue kerja gak makan-makan gitu. Oh, baguslah. Lo masih bisa menikmati hari-hari lo yang menyenangkan ini. Good. Maksud lo apaan? Enggak. Gak ada apa-apa. Cih, ngangasin nyara. Lebih tepatnya karena gue bukan elu, Din. Gue bukan benalu seperti lo yang nempel sana-sini untuk dapet posisi. Jangan lo pikir karena lo pemegang saham di perusahaan papi gue terus lo bisa semena-mena, seenaknya melakukan apapun yang bisa merugikan perusahaan papi gue, Din. Kenapa sih? Lo takut ya? Kalau sampai nanti Kusuma Group itu hancur juga kayak Arya Ngurut. Hmm? Kita nanti aja, Rit. Ya paling sebentar lagi perusahaannya juga akan hancur. Jadi lo siap-siap ajarin, terima kekalahan dari gue. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak! Maaf, masakah? Ya? Saya mau minta tanda tangan. Oh ya? Segera ya, Pak. Saya tadi cari Bapak ke ruangan, Bapak tidak ada. Ya. Terima kasih ya, Pak. See you, Bunda. Oke. Nah, tunggu ya Bunda pulang atau telponnya. Pedro. Eh, non? Kok ke sini? Kapan datangnya? Kok yang gak tahu mau ke mana ini? Mau diantar gak? Biar ayah diantar. Pedro, nanyanya satu-satu dong. Jangan kayak kereta api gitu, beruntut banget. Gapapa, saya pulang sendiri aja. Ini pesen taxi call. Udah. Aku juga gak tahu kamu datang ke kantor, tiba-tiba sekarang aku ketemu udah mau pulang aja. Iya, tadi aku langsung ke ruangan papi soalnya. Oh ya, nanti malam kamu ke Jamais datang kan? Ada perayaan. Perayaan apa maksudnya? Perayaan Yuna hamil. Ya maksudnya Yuna mau bersyukur karena dia hamil gitu. Makanya dia bikin perayaan. Yuna hamil? Yuna hamil ya? Kamu gak tahu? Enggak, enggak, enggak. Yuna belum ada cerita sama aku dia hamil. Mungkin Yuna masih sibuk kali, Rin. Mau ngomongnya tuh secara intim pat mata sama kamu. Mungkin ya? Gak tahu, nanti aku coba tanya deh. Yaudah, taksi aku udah datang. Pedro, saya minta tolong dong. Gimana? Nanti tolong beliin makanan buat papi. Makan siang. Takutnya papi lupa makan. Siap dong? Amang. Rin, mau ku anterin aja? Enggak usah, enggak apa-apa. Makasih. Kayaknya biar saya aja deh yang beli makanan buat Pak Kusuma. Janganlah suhu. Masa suhu yang beli air gak enak? Kan nonarin yang nyuruh air. Jangan-jangan suhu. Jangan. Gak apa-apa. Emangnya kamu tahu Pak Kusuma sukanya makanan apa? Gak tahu sih. Cuma dia beli nasi aja kali suhu. Ya kan? Tuh, salahnya kamu. Pak Kusuma itu kan harus makan makanan yang sehat. Biar saya aja itu yang beli. Ya. Nanti yang ada kamu beli nasi padang, banyak santannya, banyak lemaknya. Nanti Pak Kusuma penyakitnya kambuh lagi. Aduh iya. Bahaya lagi. Misa am, syong ai. Ya. Tapi gak apa-apa suhu. Gak apa-apa. Makasih ya suhu. Maaf yang ngerepotin. Ya. Eh, ini suhu wong ya. Tapi jangan bilang-bilang menengarin ya. Biar ini betar. Udah gak apa-apa kamu ambil aja. Ih. Bener. Iya. Saya jalan ya. Iya. Yes. Gapet cepet. Sesetylinas. あぁ. Masuk. Pak Kusuma, permisi. Kamu mau apa? Saya sedang sibuk. Meskipun sibuk, Pak Kusuma, jangan lupa makan, Pak. Silahkan. Siapa yang suruh kamu bawain saya makanan? Saya nggak pesen makanan sama kamu. Ariana titik pesen katanya Pak Kusuma jangan sampai telat makan. Kamu nggak perlu ngurusin saya. Kamu urusin aja, itu mantan istri kamu. Supaya dia jangan pernah bikin onar lagi di sini. Saya bisa ngurus sendiri makanan saya. Baik, Pak. Saya... permisi. Selamat makan, Pak. Terima kasih. Gue harus nemuin MP-nya Sally nih. Gimana ya? Lu, hasil meeting tadi jangan lupa kamu rekap ya. Perhitungannya sama datanya nanti kalau udah langsung kasih ke saya. Baik, Bu. Sama satu lagi, Lu. Eh... Ya oke, baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bu. Bu. Bu, gawat, Bu. Kenapa? Sisi baru dapat telpon dari pihak pabrik yang produksi krim malam. Kita punya dead stock di sana dan mereka minta kita untuk melunasi dead stock itu soalnya mereka mungkin takut kalau kita itu bakal bangkrut, Bu. Jadi mereka mau kita melunasi produk yang udah diproduksi sama mereka. Udah coba nego sama mereka? Udah, Bu. Tapi mereka tetap minta bulan ini harus dibayar. Ya udah, gapapa. Nggak usah dipikirkan di sel. Thank you. Ya. Lu, sama produk terbaru itu kan harusnya udah dapet laporannya ya? Dan udah bisa dikirim besok harusnya ke customer. Tapi saya belum dapet laporan ya sampai sekarang? Betul. Oke, Bu. Nanti akan saya cek kembali. Jika ada kabar, akan saya beritahu kembali ke Bu Selin. Oke. Saya permisi, Bu. Ya. Pasnya dibawa lagi. Diyon? Satpam! Satpam Diyon ini! Danten! Aduh lo lo! Ini nggak apa-apa. Nggak, nggak bisa. Nggak apa-apa. Sayang-sayang Diyon. Diyon tadi keruangan aku. Keterlaluan Diyon. Sayang-sayang Diyon. Kenapa? Aku tahu ini pasti ulahnya coki. Iya. Ini pasti ulahnya coki. Lu, kau boleh keluar dari ruangan saya. Baik, Bu. Permisi, Pak, ya. Iya. Apalagi sih, Sel? Kan gua udah bilang, nanti kalau udah ada pasti gua akan kabarnya secepatnya kok. Sabarlah. Coki, gua peringatin sama lo ya, coki ya. Jangan main-main sama gue, coki. Mau lo suruh Dita, Diyon, itu semua percuma. Ini peringatan terakhir buat lo. Kalau sampai lo berani macem-macem sama gua sekali lagi, gua pasti akan sebarin semua kebucukan lo. Ini pasti ulah Dita sama Diyon nih. Mas Dup? Halo, Vi. Justin? Kok kesini? Iya, Vi. Justin pengen ngajakin Papi makan siang baru. Oh, memangnya Ariana gak ngajakin Justin makan siang? Arin tuh bilang kalau dia seharian bakal sibuk, Ti. Makanya Justin pengen ngajakin Papi makan. Tadi sebenarnya Arin tuh dia kesini. Dia ngajakin Papi makan siang. Tapi Papi lagi sibuk sekali, Justin. Akhirnya Papi bilang ke dia, ya dia makan siangnya bareng aja sama Justin. Begitu. Arin sih gak hubungin Justin ya, Vi. Tapi kalau sumpamanya sekarang kerjaan Papi udah selesai semua, mendingan kita cari makan berdua, Vi. Daripada Papi nanti sakit. Iya, boleh. Tadi sebenarnya Saka dia datang, dia antarin makan siang untuk Papi. Tapi Papi males sekali makanan dari dia. Mendingan Papi makan sama kamu lah. Saka datang kesini bawain makanan buat Papi. Iya, itu makanannya. Sama sekali belum Papi sentuh sama sekali. Kayaknya Saka itu lagi berusaha untuk dapat perhatian dari Papi Kusuma. Ya udah, yuk kita makan yuk. Oke. гаiantic. Muzik kisah